Besti 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 Wah Besti Kita mau main-main ke Jempaka Putih Tengah ya Tapi kita mau makan Makanan khas Palembang Mie Celor Yu Yen Has Palembang Kita lihat cara bikinnya langsung, ayo sini Boleh gak aku lihat cara proses bikin mie celornya mas Wah panas ya Ini mie nya khas ya Oke jadi mie nya disini itu Buatan sendiri Sempat ya bikin sendiri Jadi mie celor itu apa aja sih mas Bahan-bahan yang ada di mie celor Terus sama mie yang ma toge Mie toge, terus ini kuahnya dari apa sih mas Kuahnya dari udang Ada udangnya Oh dari udang Kental banget nih kelihatan Yuk sini Besti kita intip cara bikinnya Aku suka sini kali ya biar kelihatan Diambil mie nya lalu di Oh mie nya langsung sama toge ya mas ya Boleh aku ambil sendiri Boleh boleh Jadi ambil mie celornya Segini kan seporsinya udah dibulet-bulet gini kan Asitogenya cukup Jadi tuh Besti kalian bisa lihat ya Kuahnya tuh dari udang dan kental banget tuh Hmm wangi toge sama mie nya tuh keluar loh Besti Oh disiram sama si kuahnya Wow Wow Mantap sekali Kalau dari Maaf teh Dari ini pertama ku lihat kirain mie nya dikit ya Ternyata banyak loh Banyak Ini porsinya banyak loh Wih Wow Kayak makanan itali spaghetti ya gitu Mewah gitu loh Bawang goreng Bawang goreng Bawang goreng Kasih telor Mari ya Wah udah jadi nih Cantik banget nih Cantik banget Besti wah tuh Besti mari kita nikmati mie celor Yuk 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 mari kita makan Yuk mari Sepiring mie celor isinya ada mie kuning yang teksturnya tebel dan toge yang direbus bersamaan Lalu disusul dengan kuahnya yang kental yang terbuat dari campuran kaldu udang ditambah sama perbawangan dan juga telur Besti Ini dia Besti mie celornya Kita coba original dulu baru nanti kita Racik Bismillahirrahmanirrahim Aku mau coba ini Bismillahirrahmanirrahim Si kuahnya gurih banget, gurih hot gitu ya dari udangnya Guri dari udangnya tuh Hmm Ini juga lembut Ini juga lembut banget Dari tekstur kuah mie celornya yang kental dan wanginya yang harum Udah ketebak ya rasanya pasti endulita Racik ya Yuk Mari kita racik Disini ada sambal hijau Sambal hijau Besti Oh marah juga Enak Wow Kasih jeruk Nah Kamu mau kasih jeruk gak? Boleh, kalau segar kan kita pengennya kayak makan terus gitu loh Kasih acar kamu mau? Oh Acar gak? Boleh kalau Tieti nawarin aku gak bisa nolak Oh 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 Enaknya Hmm Aku suka banget rasa sambalnya, sambal hijauannya Iya bener Gak begitu pedas tapi kayak ada sensasi-sensasi nambah nafsu makan gitu loh Pedasnya pas terus si rasa cabainya tuh fresh gitu Jadi gak ada bau langu gitu si cabainya Yuk mari makan Aduh Besti tetes sama baras sampai gak bisa berhenti makan nih saking sukanya Kerupuk coklat Kerupuk coklat Ah kerupuk coklat Hmm 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 Apalagi mie celornya diduetin sama kerupuk Besti Lemak Nian Hmm Kita makan celornya Hmm 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 Mie celor sendiri merupakan hidangan perpaduan Melayu dan Tionghoa Kata celor dalam bahasa Melayu memiliki arti dicelup Dicelup-celupan ke dalam air panas Persis seperti cara penyajiannya Eh Barna tadi aku pasang ini juga ada es macam mana Wah ini mah perfect banget Habis makan-makan pedas kita disusulkan dengan yang manis-manis dan es Es kacang merah ini dia Besti Ini karena kita tadi sambil makan kuahnya udah agak cair sedikit langsung enaknya diseruput gitu ya Seruput ya Dan diatasnya dikasih potongan kacang merah yang segar banget Udah jadi minuman yang wajib kalian pesan kalo berkunjung ke Palembang Hmm Hmm Ya ampun Langsung melek ya Aduh-duh-duh-duh enak banget ini Hmm Cuaca panas Jakarta seperti ini ya Makan mie celor terus disusulkan dengan es kacang merah Es kacang merah sendiri pada awalnya termasuk makanan khas etnis Tionghoa Minuman ini pun tidak hanya terkenal di Palembang aja Bahkan bisa kalian temukan di Hong Kong Karena terkenal sebagai hidangan penutup yang menyegarkan saat musim panas Bulen banget enak banget Terus manisnya tuh enggak terlalu manis banget tapi itu endol gitu loh Besti buat kalian yang penasaran sama hidangan khas Palembang ini Langsung mampir ke mie celor Yuyen Hei Besti kalian harus coba ini ya jangan cuma ngilir aja Di rumah ini makan lagi Saatnya kita rating Bar? Ya sebelum kita kasih rating kita panggil dulu karyawan-karyawan disini Yang dibelakang layar yang masak-masak ini Kita mau kasih rating untuk mie celor Yuyen yang ada di Jempaka Putih Dari 1 sampai 10 ratingnya Dadaaaah Zepul! Tandanya bikin lapar? Apu! Makan dengan aneka lauk yang bisa Besti pilih sendiri Mulai dari aneka ikan sampai aneka ikan asin ada disini Tapi yang bikin makin bestnya yaitu sambal dadaknya dan sayur asemnya Kamu langsung menikmati sayur asemnya ya Karena disini tuh katanya terkenal sayur asemnya Uh! Seger! Thank you Sam!